Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Aku pun begitu juga Seperti yang kau rasakan Tetapi hatiku di dalam selanjutnya Apakah kau terdekat di sisiku Mengapa kau bimbang dan ragu Enakkan ku si hatimu Aku ragu bukan kerana Tak bergaya akan cinta Akanku serahkan padamu Sungguh tak pernah kubayakan Semua yang kau ucapkan Seri sungguhnya ku katakan Semua bukan khayalah Rasa berkibar hatiku Bina berjumpa denganmu Apakah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Mengapa kau bimbang dan ragu Mencuri menjadi tempat Beberkibar hatimu Aku lagi bukan kerana Tak bergaya akan cinta Heyo Seduruh jiwa dan ragu Akan ku serahkan padamu Tak pernah kuhayakan Semua yang kau ucapkan Sesungguhnya ku katakan Semua bukan halal Kini aku tak percaya Bila saya cinta berkata Bila saya cinta berkata Karena kita tak berpisah Ya tepuk tangan buat Elvi Suka Isi Juga buat Ahmad Alta Dan juga grup Alaska Oke terima kasih Terima kasih Itu Elvi Suka Isi dan Ahmad Albar Ketika nyanyi secara live Di panggung Sekarang kita bandingkan dengan Audio asli ketika rekaman di studio Terima kasih telah menonton! 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 Namanya cinta Karena baru kini ku merasa Aku pun begitu juga Seperti yang kau rasakan Tetapi hatiku bimbang selalu Apakah kau bandetat di Sissiku Mengapa kau bimbang dan ragu Mencurahkan isi hatimu Aku ragu bukan kerana Tak percayakan cinta Seluruh jiwa dan ragaku Akanku serahkan padamu Sungguh tak pernah kuhayakan Semua yang kau ucapkan Sesungguhnya ku katakan Semua bukan sayang Terasa berdebar hatiku Bila berjumpa denganmu Apakah ini yang namanya cinta Karena baru kini ku merasa Terima kasih telah menonton Aku bimbang dan ragu Mencurahkan isi hatimu Aku ragu bukan kerana Tak percayakan cinta Seluruh jiwa dan ragu Seluruh jiwa dan ragaku Akanku serahkan padamu Sungguh tak pernah kuhayakan Semua yang kau ucapkan Sesungguh tak pernah kuhayakan Semua bukan sayang Kini aku tak percaya Bila sang cinta berkata Semua pasti akan terlaksana Tidak ada impian yang tak tersisa Begitulah pemirsa Elvi Sukesi dan Ahmad Alpar Ketika menyanyikan lagu Rasa berdebar Versi rekaman studio Dan versi live panggung Sudah jelas ada bedanya Secara konsep aransemen musik Sama persis Tapi harus anda ketahui bahwa Lagu rasa berdebar ini Direkam sekitar tahun 1979 Untuk soundtrack film Irama Cinta Yang edar tahun 1980 Berpuluh tahun kemudian Tepatnya tahun 2003 Elvi Sukesi dan Ahmad Alpar Didapuk untuk menyanyikan lagu ini Secara live Di taman mini Dan hasilnya Anda bisa Membandingkannya sendiri Secara teknik Vokal Elvi Sukesi Tidak banyak berubah Bahkan lebih matang Secara penjiwaan Luar biasa Tidak berubah Masih tetap enak Menyanyikan lagu ini Meskipun secara live Hanya sedikit Permasalahan Ketika nyanyi secara live Itu pasti ada Seperti yang dialami oleh Elvi Sukesi dan Ahmad Alpar Ada beberapa Lirik yang lupa Kemudian ada Sedikit Hales atau Pici Itu sangat manusiawi Setiap penyanyi Mengalami hal serupa Ketika ada di panggung Beda dengan Ketika rekaman Di studio Semuanya bisa Dinyanyikan ulang Bisa ditambal Atau apapun Bisa dilakukan Tapi roll live Panggung Sangat berbeda Dan yang pasti Perbedaan yang Mensolok adalah Pada nada dasar Untuk yang live Nadanya diturunkan sedikit Nada dasar Ketika Elvi dan Ahmad Alpar Menyanyikan lagu Rasa Perdebar Tahun 1980 Masih sedikit Lebih tinggi Itu pasti Karena faktor U Faktor Usia Sehingga untuk Lebih aman Dan nyamannya Nadanya harus Diturunkan sedikit Tidak bisa dipungkiri Yang namanya Fisik Umur Itu sangat Berpengaruh Pada Vokal Seseorang Dan itu pun Elvi Sukesi Dan Ahmad Alpar Masih sedikit Sedikit Ada Pici Atau Fales Dan itu Sangat Manusiawi Siapapun Pasti Mengalami Itu Menyanyi Di live Itu Sangat Mungkin Untuk Ada Sedikit Kecelakaan Tapi Saya yakin Tidak Semua Orang Memahami Hal itu Hanya Mungkin Yang Tahu Tentang Musik Saja Yang Bisa Memahami Bahwa Ada Sedikit Pici Atau Fales Namun Secara Keseluruhan Luar Biasa Elvi Sukesi Dan Ahmad Alpar Menyanyikan Lagu Rasa Berdebar Meskipun Sudah Puluhan Tahun Tidak Diyanyikannya Masih Menghasilkan Suara Ataupun Nyanyian Yang Dahsyat Yang Bisa Menghanyutkan Ya Itulah Perbedaan Antara Penyanyi Yang Benar-benar Profesional Yang Senior Dan Pengalamannya Sangat Panjang Dan Career Yang Begitu Hebat Dibandingkan Dengan Penyanyi Yang Asal Lewat Saja Populer Hanya Sesaat Pasti Akan Beda Elvis Gessie Adalah Ratu Dangdut Ahmad Alpar Adalah Raja Rock Sehingga Pantas Saja Mereka Menjaga Kualitas Vokalnya Dari Awal Sampai Sekarang Mereka Masih Menjaga Kualitas Vokalnya Oke Pemirsa Channel Saramin Udi Mudah-mudahan Ini bisa Menjadi Hiburan Dan Bermanfaat Untuk Anda Sampai Jumpa Lagi Dengan Saja Sampai 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 Terima kasih.